Intro Halo, balik lagi di channel youtube kita, Vein Glory Days Kali ini kita akan ngebahas tentang 6 orang super kaya yang berakhir jadi gelandangan Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong, kalau kalian klik subscribe dulu channel kita Terima kasih buat kalian yang udah ngeluain waktunya untuk nonton dan klik subscribe channel ini Kita semua ingin menjadi kaya, mempunyai uang banyak dan membeli apapun yang kita inginkan Menjadi kaya bukanlah hal yang mudah, butuh kerja keras dan dedikasi yang luar biasa selama bertahun-tahun Coba bayangkan bagaimana seandainya kamu telah bekerja keras membanting tulang untuk mendapatkan kekayaan Namun semuanya tiba-tiba lenyap dalam sekejap, hal itu terjadi pada 6 orang ini Mereka mempunyai harta hingga triliunan Namun dalam waktu yang sangat singkat, seluruh harta mereka lenyap Bahkan terlilik hutang dan parahnya beberapa orang malah masuk penjara Kali ini, kami dari Vein Glory Days akan membahas tentang 6 orang super kaya yang berakhir jadi gelandangan Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video ini sampai habis 1. Kim.com Kamu pernah menggunakan layanan Mega Upload? Layanan ini didirikan oleh seorang pria bernama Kim Smich alias Kim.com Keuntungan yang dirauk Kim lewat Mega Upload cukup besar Bahkan kekayaan pria bertubuh gemuk ini mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat Tapi Kim yang saat ini sudah gak lagi kaya raya Pada 2012, Kim diciduk Interpol atas tuduhan memfasilitasi praktik pembajakan dan pencurian hak cipta 2. Eike Batista Eike Batista sempat dijuluki sebagai orang terkaya di Brazil tahun 2012 Bisnis yang dilakukan di pria ini adalah tambang emas dan perak Selain di Brazil, Batista juga sempat masuk ke dalam jajaran orang terkaya di dunia 5 tahun yang lalu, kekayaan Batista mencapai 457 miliar rupiah Dan dia punya 6 perusahaan Tapi semua harta itu habis ketika dia dikabarkan terlibat dalam kasus swap terkait kepentingan bisnisnya dengan pemerintah setempat 3. Sien Queen Dulunya, Sien Queen adalah orang terkaya di Irlandia Kekayaannya mencapai 6,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2008 Sien Queen membuat kesalahan dengan menginvestasikan 25% dari total kekayaannya ke Anglo Irish Bank Sebelum krisis ekonomi di Amerika Serikat Investasi itu pun berujung malapetaka karena krisis ekonomi di Amerika Serikat menghantam Eropa Akhirnya, Anglo Irish Bank pun bangkrut 4. Björgolfur Goodmundsson Nah, kalau yang ini adalah mantan orang terkaya di Islandia Sekaligus mantan pemilik klub bola ternama di Inggris, West Ham United FC dan Bang Lance Banky Dengan kekayaannya yang sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2009 Dia menempati posisi 1014 orang terkaya di dunia versi Forbes Goodmundsson terlibat dalam insiden penggelepan dana dan penipuan yang mereka lakukan terhadap para nasabah Bang Lance Banky Hal itu membuat kakek kelahiran 1941 silam ini masuk penjara Pada Desember 2009, kekayaan Goodmundsson dikabarkan merosot hingga 0 dolar Amerika Serikat 5. Ellen Stanford Ellen Stanford adalah pemilik perusahaan jasa keuangan bernama Stanford Financial Group Pada 2012 lalu, Stanford dinyatakan bersalah atas kasus penipuan dengan skema Ponzi hingga pencucian uang Stanford yang memiliki aset sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat itu Akhirnya dicatui hukuman penjara pada 2012 Hutangnya pun meningkat jadi 7 miliar dolar Amerika Serikat Hukuman penjaranya juga gak tanggung-tanggung lho Pria ini mendapat hukuman 110 tahun di penjara 6. Alberto Villar Villar adalah pendiri perusahaan investasi bernama Amerindo Perusahaan itu didirikan olehnya bersama rekannya pada 1979 silam Pada 2008, kekayaan Villar dipastikan mencapai 950 juta dolar Amerika Serikat Tapi keterlibatannya dalam insiden pencucian uang, penipuan investasi dan sekuritas jelas mengantarkannya ke jurang kebangkrutan Berikut 6 orang super kaya yang berakhir jadi gelandangan Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami Jangan lupa klik like, share dan subscribe